sanggung nih saya langsung cipulnya kok keras adung kok saya tadi bangunya kesiangan karena bunda terlalu lama hadir di mimpi aku kode keras kode keras makan dulu yang tengah sawah ngakuni jumlo padahal bujuni saya bersyukur di tengah isu-isu corona corona virus yang itu terdeteksi dari provinsi Wuhan di Cina saya ingin mbak-mbak semuanya belajar dari kasus corona corona itu virus yang berangkat dari cangkem yang cerutak makanya kenapa kemudian dalam surat Al-Ma'idah ayat 27 itu Allah ngatur makanan yang gak boleh dimakan salah satunya adalah binatang buas di Wuhan itu di Wuhan itu saking cangkem misik celutak kampret gue dihubungan ya kan bahasa kodangnya kampret kampret kelelawar alias codot kok kamu codot buti ngaku di ngomong jadi kelelawar codot itu kemudian dikonsumsi diolah sama chef menjadi sok yang masaknya itu seolah-olah kelelawarnya masih hidup ini kalau di Indonesia Anda bisa temui di Tomohon, Sulawesi Utara di sana itu ada pasar yang dijual apa? kucing bakar tikus panggang apa? kuda diris kakinya macam-macam makanya disitu lah kenapa kemudian Islam mengajarkan kepada kita anak dovatum minal bagaimana kus posisi saya sebagai kumian kalau disuruh masak babi gak apa-apa sekedar masak tapi jangan bilang saya gak makan dagingnya kok mbak tapi ambil kuahnya kok kodoh baik maka dalam Al-Maidah ayat 27 itu kita diajarkan untuk hidup bersih yang hidup bersih saja masih sakit apalagi yang ngampur saya menjadi saksi hidup betapa kemudian bunda itu super bersih itu saja masih di uji oleh Allah dititipi dengan penyakit bunda itu kalau pagi cuma ngecus brokoli di minum kalau mau malam cuma minum sayuran makanya nafsunya ya Allah istri saya ini kalau di kamar malu-maluin jadi kenapa kemudian kita dipinta untuk meminat nafsun asadul jihadi jihadul hawa jihad yang paling berat itu melawan hawa nafsun makanya kalau masih ingat pelajaran gus minta manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling antik karena sebelum menciptakan manusia Allah menciptakan malaikat malaikat sifatnya bener terus gak pernah salah jadi kalau kamu ingin punya suami bener terus gak pernah salah gampang menikallah dengan malaikat Israel setelah menciptakan malaikat Allah berkenan menciptakan haiwan al-kohiwan menciptakan makhluk yang namanya setan setan itu sifatnya apa salah terus gak pernah jadi kalau suamimu kok salah terus gak pernah bener makanya kalau istri itu dihadapan suami atau suami itu dihadapan istri gak usah neko-neko jadilah seperti air putih jadilah seperti air putih tidak begitu berarti tapi istimewa makanya bisa ngolong-ngolong sama suami ketemu suami langsung tawari sebagaimana bunda tawari saya apa? prasmanan priponin buka dewi tutup dewi oke prasmanan bunda malu-malu apa bedanya malaikat dengan setan malaikat itu dikasih iman tapi gak punya nafsu sementara setan itu punya nafsu tapi gak punya iman dan hebatnya Allah menciptakan manusia itu kolaborasi antara malaikat dan setan jadi menung sogi ya ada nabi ya ada elehe ada iman ya ada nafsu nah kalau saya disuruh menjadi malaikat itu manusia saya pilih jadi manusia kenapa? karena kalau jadi malaikat gak asik kan gak asik makanya kadang-kadang laki-laki juga diuji ini terang cantik wow ya istrinya di rumah weh jadi indahnya manusia itu diminta oleh Allah untuk memanage antara iman dan nafsu lah orang yang selamat itu ibarat naik motor iman itu rem, nafsu itu gas lah manusia yang selamat dia tau kapan pake rem, kapan pake gas ngaji gas kerasani tanggani keras apalagi sesak karena sekarang sahabat itu punya prinsip sahabat itu siapa? sahabat itu tidak akan pernah menjelekan antara satu dan yang lainnya tetapi sahabat itu adalah menjelekan orang lain bersama-sama jadi judulnya riba bersama jadi kalau teman itu adalah seperti daun kita gampang menemukannya tetapi sahabat itu seperti berlian jarang dan sangat berharga maka mudah-mudahan kita bersahabat tidak hanya di dunia sampai di akhiran amin jadi saya soal aku nge surga orang yang nge surga orang yang nge nuris tak boleh jadi tahu kapan pake rem, tahu kapan pake gas begitu besok pulang ketemu suaminya yang nge gas apa nge rem? kamu jomblo? kasihan mau bayang mangkok ngaji gas nge rumi? kasihan ketemu bu jodit agane? kasihan daging sapi? kasihan daging babi? kasihan nah orang yang selamat itu hanya diminta sama Allah tahu kapan nge gas, tahu kapan rem itu saja enggak banyak berintah Allah itu kuih nge gas so wajini im disalu wawaminillah kalau ada berintah Allah kamu gas kalau ada larangan Allah kamu rem jadi manusia itu punya seni ya nge gas, ya nge rem dan yang selamat adalah supaya tidak jatuh dari motor tahu jalannya lulus gak jalannya belok rem selamat makanya kasus di Wuhan munculnya virus corona itu sama dengan SARS yang di Singapura dulu gitu itu gara-gara canggam cerung tak lo kampret kok dihuntal codoh codoh boleh orang ajar loh kampret tuh jangan dihuntal dibully saja amat makanya hari ini ngaji kita hidup masih koma belum makanya yang keburu ngegas pada yang digas itu salah anda gak usah khawatir selama anda masih hidup itu masih koma belum titik belum titik lah perjalanan kita hari ini ini dalam rangka menuju satu titik wah sudut buahnya komplit gagal pasan-pasan kalau ini bukan lapang muda kelopo kambil tuh nanti kalau bunda minum airnya mulai sedikit kerminan kalau aku ya selalu Allah Nabi Muhammad jadi mbak-mbak yang saya muliakan kita buka dalam surat almulat apa sih tugas manusia itu tugas manusia itu disuruh membuat cerita dan cerita itu pasti ketika anda nulis akan ada koma dan titik bagaimana kemudian ketika anda membuat koma itu setiap koma yang kita buat itu akan ada nilai kebaikan makanya kayak saya ditanya sama PSK di saat kemudian bah saya malam itu ngelondek tapi paginya saya pengen sholat subuh tapi malamnya saya ngelondek lagi ini bagaimana bah saya jawab teruskan daripada mereka ngelondek terus tanpa sholat jadi begitu mereka ngelondek mereka teriak weh begitu mereka pengajian wow beli ngelondek meneh weh ngaji lagi wow bagaimana kemudian hidup kita lebih banyak wow-nya daripada weh-nya malekatnya malekatnya mengerjakan yang malekatnya bapakmu ayo nanti kalau kamu mau komentar mau tanya silahkan tapi tugas kita cuma itu membuat cerita nah cerita yang disukai oleh Allah itu pasti cerita yang baik karena Allah mengatakan Allah itu paling mencintai orang baik makanya menjadi yang terbaik dalam posisi apapun itu menjadi harus makanya kenapa dikatakan mas tak pikul kaya kenapa naik dia main yang lucu kayak abang aku masih kok memblok pagi-pagi bangun langsung bilang minta adik baru sabar ya bro jadi cerita yang paling disukai oleh Allah itu cerita yang baik makanya kemudian ketika Anda tinggal di Hong Kong ini buatlah sebanyak-banyaknya cerita yang baik cerita yang baik jangan nanya cerita buruk karena apapun yang terbaik itu pasti disukai oleh Allah lihat aja menjadi Hong Kong yang terbaik makanya kenapa kemudian bahasa Al-Quran ini apa fastabikul khairat fastabikul khairat itu bukan satu posisi untuk rebutan banyak orang tapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing itu namanya fastabikul khairat jadi politisi politisi terbaik jadi ustaz ustaz terbaik jadi guru guru terbaik pimpinan majelis majelis terbaik jadi jenis ini mau ngeralmu santai kalau gunur dibilang kemu jawab rapapa pun akul umum bergong makan sego daripada wakmu guru gawe yang dimangani konco langsung kebari tutup bawang kulir nungerico terus ke batuk sayang mau dianggup konco masak buju di barat dimana oke mas cintamu kayak G30 SPKI oke deh disini ngumput kianatan sekalian yang jawab daripada wakmu yang ngomong dari TKI malah cintamu kayak KFC orang mau dipake cabangnya orang buka instagram saya mau nganteng mau di DM yuk nga orangnya ya tak koy yuk ngeyuguru saketnya kuning aku gak guna yang matamu katana kok cuman gini kok kuning kamu ini ini warnanya apa kamu bilang kuning itulah cinta cinta itu memang membutakan selalu ada Nabi Muhammad maka harus pastahkan dan kita harus berjiwa besar kalau ada orang baik kita ajungi jempol kalau salah kita ingatkan hidup itu jangan seperti wasit sepak bola maksudnya apa wasit sepak bola lari kesana kemari hanya mencari-cari kesalahan orang lain baru ngomong wasit sepak bola lari kesana kemari hanya mencari-cari kesalahan orang lain yang paling celaka hidup itu seperti wasit tinju saya itu banyak belajar dari wasit-wasit seperti itu jangan hidup seperti wasit tinju ada orang rangkulan kita susah ada orang kelahi malah kita gembira maka kalau saya selalu belajar itu selalu belajar dari sapi bayolali sapi bayolali itu adalah mahluk Tuhan yang paling sabar itu tidak membentik susunnya di cekali atau jadi rapi yang awakmu jemelu-melu sapi beco kelas susunnya sapi jeningi aku ini bernyaji ini kayaknya lho tau sans-sau berniaji ini beres ke Kenapa kalau saya ingin jenis ini backdropnya pasti jatuh, karena gaya hidup ketua panitnya terlalu berat Makanya Bu Nuris itu punya prinsip, kan kalau mau tidur biasanya nyanyi di posting di WA Story Karena dia punya prinsip, kalau kamu ngerasa hidupmu parah, bernyanyilah Karena kamu baru sadar, suaramu lebih parah daripada masalah Betul? Betul? Betul nyanyi ngantote fales Jadi Apa? Fastabitul khaylat Dan jangan kemudian kita hidup itu berharap semua yang kita inginkan itu pasti terpenuhi Maka hari ini saya mengambil satu kalam dari Kitab Al-Hikam Ibu No'atwa'ilah Asakandari Supaya kemudian kalian memahami, oh ternyata begini toh hidup ini Dan saya pengen kemudian kalian lebih bersyukur daripada sebelumnya Karena banyak, walaupun disini sudah berpenghasilan, orangnya mau mengeluh dong Sambat Iya dong? Pekerjaan hari ini yang kalian keluhkan bisa menjadi menjadi idaman banyak orang di Indonesia, betul? 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 Betul Sambat Tuhan Eh? Bintangnya Sopo Bintangnya Sopo Bintangnya Sopo Bintangnya Sopo Bopo Bila kamu mau pilih ganti bojo Kalau mau lakukan aja Bojo Bojo kita sama pegajar nih Insyaallah mati diri Ibnu Atwa'ilah mengerti kenapa Layang utut ta'ak suruh amad-idata ma'lilah Janganlah karena Keterlambatan Allah mengakhirkan Apa yang kamu minta di dalam berdoa Menjadikan kamu berputus asa Kan kita tuh sering ya Kalau minta sama Allah kemudian tidak dikabulkan Kita merasa sakit hati Ini bisa kita nangat Tepat aku Tengah wangi ngaji Tengah kutipet itu 10 dolar Lalu gue sih Kecipet ke copet Kecipet ke copet Kecipet ke copet Kecipet ke ambro Kecipet ke ambro Abojuku wil Mau dimasaknya sop Uyantok Masak ilu nuris Bunda itu gak boleh makan penyedap rasa Ayam broiler Itu gak boleh Makanya kalau saya jadi kiai Pilih jadi ayam kampung Daripada ayam broiler Ayam broiler itu hidupnya Itu beda daripada ayam kampung Makan dicukupi Kandang dicukupi Minum dicukupi Beda dengan ayam kampung Makan cari sendiri Kandang cari sendiri Tapi daya tahan ayam kampung Sama ayam broiler Lebih kuat mana Ayam broiler Mohon maaf Ayam kampung Begitu hujan Dia cari makan Untuk anak-anaknya Ayam broiler Kulungu berdek Kaget Kakak yang makan broiler Gak kaget Kaget Kayak teman kita itu bun Kulungu tahlilan Sama tetangga Kulungu ngeci Gak kaget Biar pengajian Subuhannya rawat Gak tau Gak nengar Demi waktu Ngomong udah-ngudak Rawat Gak selesai Ketak bunga Mbak Cepat gantian Kankanya rungan Maksu Sabar Kulungu Kulungu Bari ngerampung Sampai lima menit Mbak Cepat gantian Malah Kulungu disalah Kisih Salah Ya wang Gus Kus Pengajian Datang bunga Untuk rasa rawon Untuk rasa rawon Jangan kemudian Ketika kita minta Sama Allah Belum dikabulkan Mujiban liasika Kita menjadi Berputus Asal Makanya Larangan Berputus Asa itu Dalam Al-Quran Bahasanya apa Walatai Asumir Rahillah Loh ini ayat Ini ayat loh Betul Ini bukan misu Walatai Asumir Rahillah Tapi please Kalau kamu bilang Walatai Asum Jangan liat Wajar saya Asum itu haram Karena dibaca Rumah Asum Kalau dibaca Kasro halal Asing Kalau dibaca Doma Halal Masuk Kalau dibaca Kasro halal Itulah hebatnya Asing Makanya Asing itu Luar biasa Praktis Ekonomis Demokratis Dan Dirindungi Badan hukum Asing itu Praktis Kemasannya Bisa dibawa Kemana-mana Bisa dibawa Nengongkong Bisa dibawa Nengongkong Bisa dibawa Asing itu Ekonomis Apa Kemasannya Tidak rampang Pecah Kan Rono Asing penyok Asing itu Kata bunda Demokratis Maksudnya Apa Bisa diwarna Bisa di Bapak Kenapa Dilindungi Badan hukum Supaya Tidak gampang Disentuh Oleh orang lain Makanya Kenapa Sapi itu Susunya Gampang Disentuh Orang lain Karena Tidak Dilindungi Badan Kan Rono Sapi Behanan Asing Nengongkong 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 Eh Badan hukum Kayo Nengongkong Kalau wajib Dutulang Kaus Oh Beledana Ya Maklum Ruhani Saya Pertahil Fak Selamat Saya kasih Contoh Kemudian Ketika Allah Mengatakan Apa Faud Ketika Ibu Nuh Tailah Mengatakan Apa Faud Waduh Minalaka Al-Ijabah Yakin Saja Dua Amu Itu Dijamin Oleh Allah Akan Dikabulkan Tapi Ingat Sesuai Pilihan Allah Bukan Pilihan Mu Waktunya Menurut Allah Bukan Menurut Mu Sakar Terima kasih Tanto Supaya Kemudian Kalian Tidak Terlalu Optimal Tidak Terlalu Pesimis Urib Harus Optimis Ada Suami Istri Ini Terkenal Soleh Dan Solehah Kalian Harus Membedakan Antara Alim Dan Soleh Alim Itu Cerdas Soleh Itu Akhlak Jadi Kalau Alim Berkaitan Dengan Otak Kalau Soleh Berkaitan Dengan Akhlak Adab Itu Namanya Soleh Jadi Banyak Orang Alim Tapi Tidak Soleh Contohnya Apa Orang Yang Makan Uang Rakyat Itu Dia Pinter Tapi Tidak Soleh Makanya Kemarin Sopir Saya Marah Ketika Jalan Pengajian Di Malam Jalannya Jelek Dia Bila Ini Yang Rusak Jalan Ini Sopir Tergandengan Tergandengan Saya Jawab Salah Yang Rusak Jalan Itu Bukan Tergandengan Tapi Mobil Mewah Loh Bisa Pak Pisau Karena Uang Yang Seharusnya Untuk Membangun Jalan Malah Diuntal Kejapan Itu Mobil Bel Bel Ber Wah Jalannya Rusak Ketika Kemarin Ngajirkan Kampungnya Bunuri Sedalan Ya Allah Itulah Bedanya Kampungnya Bunuri Sama Hongkong Kalau Kampungnya Bunuri Sebanyak Jalan Berlubang Kalau Di Hongkong Banyak Lubang Berjalan Suami Istri Ini Soleh Dan Soleh Tapi Miskin Nya Pintamun Kere Kuadrat Akhirnya Apa Satu Malam Ketika Shorat Tahajud Selesai Istrinya Bilang Mas Jadi Dengan Kita Soleh Sekali Kali Dung Kalau Jaluk Sudir Ngapol Tidak Rafa Aku Kerasa Enak Urep Masa Aku Kalah Kalau Saksa Mengkong Akhir Akhirnya Mergo Dirayu Kalian Tahu Perempuan Laki Laki Itu Lumanya Sebenarnya Di Mata Kalau Perempuan Lemahnya Di Telinga Makanya Jaringan Jelok Tapi Lampung Lanang Tampuk Di Mata Makanya Barang Api Didik Itulah Suami Kurang Aja Kalau Lihat Anak Di Jalan Ingat Dengan Anak Di Rumah Tapi Kalau Lihat Cewek Di Jalan Lupa Dengan Istri Aku Enggak Kebun Aba Ayah Suami Lebih Sayang Kepada Anak Apap Istri Begitu Pulang Lihat Anaknya Cerananya Melorot Dimenerin Pelitu Masuk Kamar Lihat Istrinya Cerananya Bener Dimorot Bidu Alamuris Bidu Mene Orang Keporken 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 Akhirnya Apa Suaminya Ini Ngajak Istrinya Solat Aja Allahu Ambar Maka Kalau Bisa Sampai Selamat Disini Kan Kalau Malam Masih Belum Bangun Tuh Sebelum Subuh Solat Lah Sebelas Roka Sebelas Roka Itu Perinciannya Apa Delapan Tahajud Hacat Dua Dua Yang Tiga Witil Itu Biasanya Dilakukan oleh Kanjim Nabi Sepanjang Orang Orang Seperti Ini Komunikasinya Dengan Ovo VIP Ibarat Lewat Jalan Jalan Tol Apapun Yang Kamu Minta Pasti Dikasih Kalau Kamu Khawatir Suaminya Di rumah Dribut Sama Orang Kamu Kapan Saja Ya Allah Yang Merebut Suami Saya Cabut Saja Ya Allah Nyawanya Kenapa Karena Saya Nggak Mau Ribut Ya Allah Diwangi Kerja Neng Hongkong Diwangi Masak Babi Diwangi Sholat Neng Jeru WC Malah Neng Mabuzun Neng Neng Resolusi 2020 Danti Bucu Lola Kalau Bucu Lola Bucu Saya Dekaristri Saya Punya Prinsip Makan Bobul Cangkong Asli Bun Itu Jelas Saya Bilang Makan Ketumpan Di Yogyakarta Jangan Lupa Tambah Nih Kalau Kamu Pengen Cepat Masuk Surga Izinkan Suamimu Berwalik Bucu 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 Malah Malah Istrinya Bilang Ya Sebelahkan Pak Mudah-mudahan Mati Sahid Di Jumlah Di Jumlah Rumah Di Maleng Suaminya Pulap Tanya Sama Istrinya Mas Tivinya Di Bawah Maleng Pak TV Di Bawah Kamu Diam Ya Diam Bahkan Saya Takut Masuk Dapur Mah Kulkas Dimana Dia Kan Maleng Kulkas Di Wala Kamu Diam Iya Bahkan Saya Takut Kenapa Pak 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 Cepat Camping Saya Di Bergosah Pak Terus Kamu Diam Yang Gala Pak Yang Dikit Gas Gas Gap Rem Rem Di Di Perkosa Gak Gak Akhirnya Yang diperkosa Lapor ke Poles Sleman Ditanya Sama Polisi Kenapa Kamu Diperkosa Pak Polisi Kamu Lihat Gak Yang Perkosa Siapa Gak Melihat Pak Loh Kok Bisa Dari Belakang Kamu Bisa Dengok Takut Lompas Pak Diperkosa Mampang Diperkosa Ganti Gaya Akhirnya Setelah Semua Tahajat Dua Rokat Empat Kali Dua 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 Tambah Tiga Dua Dua Yang Empat Kali Bisa Tahajat Bisa Tahajat Bisa Solat Apa Solat Hajat Hajat Atau Tahajat Hajat Atau Tasbe Yang Tiga Wite Kamu Pulang Pasti Akhirnya Dia Berdoa Ya Allah Saya Pengen Membahagakan Istri Saya Ingat Istri Yang Baik Itu Istri Yang Siap Diajak Menderita Oleh Suaminya Betul Tapi ingat Suami Yang Baik Tidak Menang Mengajak Istrinya Menderita Alah Balak Belum Langsung Langsung Beri Status Kirim Ibu Juni Ngumah Istri Yang Baik Siap Diajak Menderita Oleh Suaminya Dan Suami Yang Baik Tidak Mungkin Mengajak Istrinya Menderita Mulia Mulia Langsung Tulis Status PA Wah Ya HP Nen Cross Hati-hati Virus Corona Itu penyebarannya Satu Menelolui Batok Dua Menelolui Air Liur Yang Ketiga Melalui HP Cina Hati-hati Hati-hati Sehingga Cina Hati-hati Ya Itu penyebarannya Kalau Angkoh ya Boleh Nah tenaga saya itu Orang Orang Jawa Tapi Merayakan Imlek Loh Mbakmu Cina Bapakmu Meraikan Imlek Enggak Bapakmu Cina Enggak Kamu Meraikan Imlek Hap Cina Kalau Ngomong Imlek Yang saya ingat-ingat Siapa Gusdor Kemarin Saya dapat undangan Dari Kompas TV Pas berangkat Ke Taiwan Itu Saya gak bisa Untuk berbicara Imlek Karena Imlek Itu Di Indonesia Dirayakan Atas jasa Gusdor Gusdor Keluar biasa Akhirnya Setelah-setelah Dia berdoa Ya Allah Saya pengen Membahagiakan Istri saya Gak ada Buya ingat Gak ada Seorang suami pun Yang tidak Pengen Membahagiakan Istrinya Kalau Kau kemudian Belum Bahagia Barangkali Standar Kebahagiaan Kamu Yang harus Kamu Kurang Kadang-kadang Kita itu Merasakan Tidak Bahagia Karena Standar Kebahagiaannya Termlalu Tinggi Kudunil Daviva Nomor Bapak Cukup Tidak Ditambah Blast On Maskara Aisido Apalagi Dek Eyeliner Krim malam Krim pagi Sekitar Krim ason Kres Istrinya Mudah-mudahan Yang paling Belakang Suaminya Menjadi Suami Yang bisa Membahagiakan Istrinya Yang di Paling Belakang Saya Terlakan Masuk Surga Pertama Kali Berangkat Dabi Solat Juhur Amin Saya Ngarap InsyaAllah Lebih Dahuluan Daripada Yang Belakang Ya Allah Saya Pengen Membahagia Istri Saya Berikan Kebahagia Saya Di Dunia Dengan Harta Yang Sedikit Saja Ya Allah Please Dek Seperti Doa Ketika Nabi Musa Diminta Oleh Allah Ketemu Dengan Wali Namanya Barok Itu Sama Jadi Begitu Nabi Musa Itu Enggak Turun Hujan Sudah Tapi Enggak Turun Hujan Akhirnya Allah Perintahkan Musa Ini Untuk Minta Doa Kepada Seorang Walinya Namanya Barok Begitu Ketemu Barok Nabi Musa Tanya Tuhan Kenapa Saya harus Kita Tolong Kepada Barok Untuk Minta Didoakan Makanya Adana Begini Kalau Kita Punya Masalah Tidak Selesai Kenapa Kita Minta Doa Orang Lain Karena Kita Tidak Pernah Tau Dari Murut Siapa Doa Itu Jika Punkan Maka Jangan Pernah Menghina Walaupun Dia Ngemis Mengenjakan Meremehkan Hati-hati Akhirnya Apa Musa Bertanya Kepada Allah Tuhan Kenapa Harus Pintas Sama Dia Apa Kata Allah Karena Barok Itu Sehari Membuat Saya Ketawa Tiga Kali Jadi Allah Ternyata Diajak Guyan Kadang-kadang Dung Omo Josa Paneng Kalau Guyan Baik Ya Allah Kalau Dia Jodoh Aku Jadikan Dia Is Cuan Namun Dia Jodoh Dicek Lagi Ya Allah Ya Ya Allah Mudah-mudahan Bulan Depan Nambah Gaji Ya Allah Ya Allah Mudah-mudahan Saya Termasuk Alibaris Pajikan Saya Ya Allah Saya Itu Kaya Tujuh Turunan Tapi Saya Keturunan Orang Delapan Kayak Saya Saya Ini Cakepnya Turunan Makanya Kalau ada jalan Kajam Saya Enggak Mau Cari Yang Murun Begitu Habis Doa Tertidur Suami Istri Di atas Baru Bangun Dapat Emas Setelah Dia Berdoa Itu Langsung Allah Kasih Emas Sebesar Batu Batak Bukan Langsung Dikasih Semua Botok Mas Karena Ini Orang Al-Ibadah Istilah Orang Jawa Pak Idu Genil Jadi Mandi Akhirnya Apa yang terjadi Subhanallah Saking Senengnya Istrinya Bilang Mas Aku seneng Belum Sempat Membelanjakan Emas Ini Suami Tertidur Begitu Tidur Mimpinya Sama Apa Dia Masuk Kedalam Surga Di dalam Istana Sangat Megah Dan Dua Orang Ini Keliling Surganya Allah Subhanallah Begitu Keliling Surganya Allah Nanti Kan aku Malin Loh Gak Bukannya Diberakan Tapi Gak Apa Kamu bilang Sama Yang lain Yang lain Segini Ya Akhirnya apa? Ketika dia keliling itu Ada tembok surga ini Yang batunya lepas satu Akhirnya dia bertanya Kepada penjaga surga itu Eh malaikat Ini istana super mewah Indah Beda lah kalau rumah saya cuma RSS RSS Rumah sangat-sangat cenderana Sekali sehingga selonjol saja susah Kalau penulis SSS Sinten 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 Suara kentep itu berdasarkan Porsi tubuh Kalau lemu ya ngepas Oh lah buddha ya gitu Tiiiit Oh iya Kan disini tuh siap rapet Kita yang romantis Budbel mereka baper Kan wajah-wajah bucin Jiyu yo jiyu Vodka yo vodka Katanya I love you Kok meninggalkan dulu Kok Kapas Kasih Sinten Gada Kasih Yana ��을 whose Starter Statter Statter Kade Didi Gada akhirnya malaikatnya jawab ini kenapa temboknya lubang satu hei bulan sebenarnya kan pertama dia bertanya ini untuk siapa ini untuk kamu tapi kenapa temboknya ini karena kurang sabarmu di dunia sebenarnya istana di surga ini disediakan oleh Allah untuk kamu tapi gara-gara kamu minta jatahmu maka Allah mengambil satu diberikan di dunia akhirnya begitu dua orang ini bangun yang laki-laki sama istrinya kemudian berterap pah, sudah lah kita gak kaya gak apa-apa maka ingat kadang-kadang ketika kita minta belum dikabulkan oleh Allah itu merupakan deposito besok di akhirat makanya besok ketika kita berbicara titik dan koma di akhirat itu besok manusia akan diklasifikasikan dalam dua kelompok berapa bu? dua kelompok yang pertama ahlul musibah yang kedua ahlul afiyah ahlul musibah sama ahlul afiyah anda pilih mana? afiyah atau musibah? afiyah oke, afiyah saya cakap begitu di akhirat Allah memerintahkan malaikat untuk menghisap saya mau tanya yang dihisap pertama kali afiyah atau musibah? musibah besok di akhirat itu malaikat ketika menghisap kita sudah tidak punya catatan apapun hari ini malaikat rokep dan adem itu nganggur gak perlu menulis apapun kenapa? karena sudah kalian tulis sendiri-sendiri makanya begitu ketika di akhirat dihisap begitu datang sama kalian malaikat tidak mengeluarkan catatan apapun gue seneng mau biar malaikat nanti tulisan begitu ketemu kamu langsung keluarkan hp-mu wah iya ngelongos langsung terbuka tapi siung SM didol matanya kena ngejar hp-nya didol lagi yola tober soalnya ngedol gue mati tapi gak apa oke korno jawabannya besok barang bukti ini hp-hpd dijol sehingga itu pemalaikat modern bisa jawab los nah rewel bukti ini los ketopan ini hari rele sok kabe gas polrim ya Allah kulok kerepawan rapopo akhirnya ini kenapa dia menyesat dua suami tadi suami tadi makanya besok akan ada anglul afia sama anglul musibah pameran ke mantan sabobo misalah copot saya copot kenapa menjipot tanggore tampone rancur ב� januari padahal coba Jepang Korea tujuh negara Eropa Amerika itu tahun 2020 semuanya minta jawab saya kemarin dua belas hari empat belas hari dari Jawa Timur dari Jakarta sampai Jawa Timur beliau harus berubah ke Kuala Lumpur saya bilang ketika mau berangkat Beb ini apa harus teman kamu ke Kuala Lumpur berubah atau tetap ngaji apa jawaban istri saya tidak apa berangkat ngaji saja jadi saya 14 hari pulang udah berangkat dari rumah istri berangkat ke Kuala Lumpur untuk berubah perjuanganmu luar biasa Bu Oh aku yang romantis ngomong ngarep kamu Hai Tenggocin yusap betoleh Abah turu kita jemboleh Kebojok lu apa-apa Kami lewat 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 Ditinggalkan Ditolak Ta lo ngasih ini di depan mata, lo ngasih ini di depan mata, lo ngasih ini di depan mata ya Allah, ya Allah mikir kok kok ada yang asli ini makanya gue maskir, pengen gue cadur, cuma gue merongos akhirnya apa? di akhiran Anda tadi pilih musibah malam ya? tapi ya usubhu, hisabdiya, kata Allah siapa Tuhan? ahlul musibah akhirnya ahlul musibah ini dihisap secara singkat rampung laporanlah malekat kepada Allah ya Allah, kok cepat? enggak, soalnya apa? singkulah hisab ahlul musibah ahlul musibah ini kok hisapin cepat, soalnya apa? jadi nganteng donyol, diujikan kecobaan, dia bersabar dia bersabar kenapa hidup banyak cobaan? iya karena kalau banyak cucian namanya laundry makanya istikomah itu berat, kenapa? karena kalau ringan namanya istirahat penyesalan itu pasti di belakang, kalau di depan namanya pendakaran alam pasang 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 akhirnya apa? dia sudah saya hisap pasang pak, tuh, soalnya mentelas kenapa? karena selama di dunia kamu uji dengan berbagai kemalaratan, kesusahan, dia bersabar sahabat juga terbatas saya berbatas ulang rokok akhirnya apa yang terjadi? Allah mengatakan kepada alu musibah ini oh tuhun sarasa berikan kepada alu musibah itu tiga hal yang pertama akhir 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 belikan kepada ahli musibah itu itu kalau kamu tidak lupa pakai ui kalau kamu tidak terlalu mengapa saja lalu kamu tidak berpengaruh kamu tidak berpengaruh kamu tidak berpengaruh kamu tidak berpengaruh memperlambar tidak banyak yang tidak berpengaruh lempar lempar cincin kalian ini matanya kamu ketawa sih besok 2440 saya ngaji di sini ini ngelengkap amin mau disediakan apa ini saya tidak mau biasa kini-kini bisa kaya 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 berikan dia tiga hal yang pertama apa kebaikan yang kedua apa kebaikan-kebaikan yang ada di dunia kamu kasih dia sekarang di akhirat yang ketiga apa mangzilah surga yang tinggi derajatnya akhirnya dia masuk surga duluan yang kedua ayo maju takis aku begitu dia maju dia lihat kenikmatan ahlul musibah langsung dia membayangkan apa melihat kenikmatan ahlul musibah seperti itu di surga langsung dia mengatakan kalau saya tahu di akhirat ahlul musibah nikmatnya seperti ini mendingan kau jadikan aku ahlul musibah bukan ahlul afiyah rumah aku mau milih apa afiyah disampai suai langsung langsung juga tambah maka hari ini orang yang lupa dengan niat dari awal ke Hongkong kemudian anda dikasih risiko kalau saya ulang-lupa tokolil dengarkan siir saya 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 pasangan sponsor pasangan sponsor nanti yang mau tanya jawab setelah ini ayo ngono kurungu harapnya selawat bapak langsung tinggal kere syaitan aku tak sihiran habis keselawatan kasih peringkatan mereka ini jarang keselawatan soalnya juhur banget bukaan besok semuanya bu nuris disip aku keri aku keri bu nuris disip mongol jelas bu nuris mesti kangeni kalau Bama Rejan soalnya ini ngajar Bama Rejan butuh MC pengesian kulo soan kulo soan ang pangeran kulo miji kulo miji tanpa renjang tanpa sana tanpa sana tanpa kadang bondo kulo bondo kulo ketilaran lawe suan bondo ini ditinggal betul? betul yen menungso yen menungso sambun pecah kalau sudah mati uwal saking uwal saking jengkriyok sawah semuanya kita tinggalkan najan nangis najan nangis anak sima nanging kempal nanging kempal boten petah gak ada yang mau terhati Allahumma salli wa sallim wa sallim sayyidina wa walana Muhammadin anda yang punya harta banyak apa? dengarkan senajan ber senajan ber senajan ber bondo bondo walaupun harta kita banyak mori ne mong mori ne mong sarung ombok yang kita bawa bukan rumah bukan mobil mewah bukan tanah mori ombok kain saya ulang senajan ber senajan ber bondo bondo mori ne mong mori ne mong sarung ombok anak bojo anak bojo moro tua yen wis nguruh yen wis nguruh banjur lungo gak ada yang menemui kita yang menemui kita siapa? amalnya makanya kenapa kemudian Al-Quran mengatakan wami marasak naun nyumfikun besok yang menemani kamu itu siapa? hartamu yang kamu titipkan ke bandi aswan yang menemani kamu siapa? hartamu yang kamu titipkan berkesan dan ke masjid Allah dan lain sebagainya sementara yang kamu tinggal di bang dini mati anak suamimu belum tentu anak-anakmu tahu di dalam kamu yang mati makanya begitu anak kamu mati ditinggal lihat sampai besok anakmu narkoba yang disiksa siapa? yang ninggalin hartamu tiba menang samitamu menggarapai susuk malam ganggu sam manitian naraga seorang yang mati tinggal apa menemani pengen pengen Bujumu mau pandi nganti tuwe Nganti bodemu ning do nyong nganti ente Kalau kemudian hari ini orang buju sudah mati Pengen membahagiakan bangmu Apa kata Rasulullah? Jawa Rasulullah Apakah ada manfaatnya ketika saya mengeluarkan 100 dolar, 1000 dolar untuk ibu saya? Apakah itu Rasulullah? Ada manfaat untuk ibu Jadi begitu kamu kasih Langsung kuburin bawahmu diambang di Padam tapi saya ke dalam membangun 5 dolar ya 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 ini kebun binatang saya pengajian dalam kiai lima dolar berarti larang munyok apa kiai besok pengajian hongkong mengatasi tempat tangan tanpa saweran Al-Malikul Hakkul Mubin Muhammad Rasulullah Sadikul Wadil Hatinya dikondisikan supaya khusus Al-Malikul Hakkul Mubin Muhammad Rasulullah Sadikul Wadil Al-Malikul 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 Dalam Al-Quran, Ya Allah Aliyah manaktimu ala abaihim Waduhkanimu na'idihim Waduhshadu wajuluhum Bila kakak wiasi Hadim satu hari di mana Murut kami engkau kunci, Ya Allah Tangan ini akan berbicara Mata ini akan berbicara Telinga ini akan berbicara Arti kami akan bersaksi Atas semua kemaksiatan yang kami lakukan, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah Jangan pernah engkau tambahkan nikmat bagi kami Sementara nikmat itu kami gunakan Untuk maksiat, Ya Allah Jangan pernah ku anugerahkan karuniamu Sementara kami balas dengan perbuatan dosa, Ya Allah Untuk itu, Ya Allah Ambuli kami, Ya Allah Ingatkan kami, Ya Allah Bahwa satu hari engkau mengutus malaikat mautmu Untuk melihat kami sebanyak 70 kali, Ya Allah Setiap hari engkau mengutus malaikat Izra'il Untuk melihat kami sebanyak 70 kali, Ya Allah Tidak terbayang bagi kami, Ya Allah Ketika kami bermaksian Kemudian engkau mengutus malaikatmu Kemudian mencabut nyawa kami dengan keadaan maksiat, Ya Allah Ampuni segala rusak kami Ampuni segala keselam kami, Ya Allah Ampuni segala kemukaran kami, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah Kami ada di dunia ini atas jasa kedua orang tua kami, Ya Allah Atas jasa bapak dan ibu kami, Ya Allah Sudah bertahun-tahun kami meninggalkan mereka tanpa bisa berbuat baik bagi mereka, Ya Allah Sudah bertahun-tahun kami meninggalkan mereka tanpa bisa berbakti kepada mereka, Ya Allah Sungguh, Ya Allah kami semua yang hadir Rindu dengan senyuman bapak ibu kami, Ya Allah Sungguh kami semua yang hadir, Ya Allah Rindu dengan belayan bapak ibu kami, Ya Allah Sungguh semua kami yang hadir, Ya Allah Rindu dengan pangkuan ibu kami, Ya Allah Sungguh kami semua yang hadir, kangen dengan nasihat-nasihat orang tua kami, Ya Allah Bahkan banyak diantara kami yang meninggalkan anak-anaknya di Indonesia, Ya Allah Padahal mereka butuh sentuhan kami, Ya Allah Mereka butuh belayan kami, Ya Allah Kami membayangkan, Ya Allah Setiap pagi mereka berungutan berpisah menangkap ibunya, Ya Allah Setiap malam mereka terbangun melindih memanggil ibunya, Ya Allah Sementara kami disini jauh dari mereka, Ya Allah Banyak diantara kami yang menangis, Ya Allah Karena merindukan ibunya yang hari ini ada disini, Ya Allah Untuk itu kami mohon kepadamu, Ya Allah Jaga anak kami di Indonesia, Ya Allah Jaga orang tua kami di Indonesia, Ya Allah Jaga suami kami di rumah di Indonesia, Ya Allah Ya Allah, Ya Rab Kami ingin hasil jeripa, Ya kami Kami nikmati dengan anak, suami, dan orang tua kami, Ya Allah Kami ingin, Ya Allah Dengan harta yang kami miliki, gaji yang kami miliki, Ya Allah Demi kebahagiaan keluarga kami, Ya Allah Demi kebahagiaan anak-anak kami, Ya Allah Untuk masa depan mereka, Ya Allah Kami ingin, Ya Allah Menatap wajah ibu kami, bangga dengan karya kami, Ya Allah Dengan hasil kerja kami, Ya Allah Kami masih ingin, Ya Allah Menuntun mereka langkah kakinya untuk siarah makkah Madinah, Ya Allah Kami ingin bersama mereka untuk umrah dan haji, Ya Allah Ya Allah, Ya Rab Jangan pernah engkau belokkan niat kami, Ya Allah Tetapkanlah hati kami di dalam iman, Ya Allah Tetapkanlah hati kami di dalam Islam, Ya Allah Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat, Ya Allah 70 kali malaikat Israel melihat kami 70 kali dalam sehari malaikat Israel memandang wajah bapak ibu kami, Ya Allah Sungguh, Ya Allah Kami hambamu tidak bisa membayangkan Ketika kami masih bekerja di Hongkong ini, Ya Allah Sementara dapat telepon dari kampung halaman kami, Ya Allah Bapak ibumu telah berhubungan, Ya Allah Bapak ibumu telah kembali, Ya Allah Bangcaikan umur mereka, Ya Allah Sihadikan mereka, Ya Allah Kupulkan kami di dunia ini dalam keadaan bahagia, Ya Allah Rahmatullah, Ya Allah Ya Allah, Ya Rab Siapapun yang hadir dalam keadaan sakit Termasuk istri saya, Ya Allah Kau angkat segala penyakitnya, Ya Allah Siapapun yang hadir dalam keadaan sakit Kau ambil semua penyakitnya, Ya Allah Siangkanlah kami seperti sedia kalah Ya Allah Ya Allah Berikan afiah kepada kami di dunia dan di akhirat Ya Allah Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah Ya Allah Kau berikan jalan keluar dan solusinya Ya Allah Siapapun yang datang dalam keadaan bersedih Kau bahagiakan kami Ya Allah Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini Ya Allah Dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan Keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-soleh Dan kehidupan yang istiqomah Berikan pula kepada kami kebaikan kemati akhirat Jauhkanlah kami dari siksa kubur Jauhkanlah kami dari siksa neraka Ya Allah Kami tidak akan menakuan dengan panasnya api neraka Ya Allah Jauhkanlah kami dari segala azab Ya Allah Jauhkanlah kami dari segala siksa Ya Allah Ya Allah Pantaskah kami ya mbak hambang berada di dalam surga Ya Allah Dengan kelakuan kami yang seperti ini Ya Allah Tapi seminggu kami tidak akan mampu dan berada di dalam neraka Ya Allah Dan jadikan akhir hidup kami Ya Allah Huznar Al-Qa'atim Ini satu salir lah Ya Allah Mempanggil kami Ya Allah Jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami Ya Allah La ilaha illallah 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Walixel Juli Abel Mrs.曼 Hasrbi Rasulullah Walikal one Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton